Intro Baik salam Selamat memaknai Perayaan Jumat Agung hari ini Saya percaya bahwa kita benar-benar siap dari rumah Untuk beribadah Saat ini Tapi jika pertanyaan ini datang Tentang Kesiapan kita Mungkinkah kita tahu tentang Pertanyaan Pilatus Kepada Yesus bahwa apakah Engkau ini raja orang Yahudi Terus dalam Percakapan itu bilang Lu dengar dari mana Orang yang bilang Yang lu dengar Atau Benar-benar itu datang dari hatimu Kita hadir di gereja hari ini Apakah karena lonceng yang dipanggil Atau benar datang dari hatimu bergereja Itu catatan utama Karena bisa saja Kita tidak terlalu jauh persis Melakukan peribadahan kita Seperti orang Yahudi Dalam bacaan ini Coba kita lihat baik-baik Hanya untuk Supaya tidak mengotori Hari sabat Don pihomong dengan Pilatus Karena kau katong Kesepata kaki Don cepat mati Supaya besok Ketong bisa ibadah dengan baik Mempercepat kematian Untuk besok Supaya don bisa beribadah Mungkin kita juga lakukan itu Eh katong bikin apa Nah bikin hari ini Besok hari minggu Di hari minggu baru kotong Tutup itu dosa-dosa Yang hari ini kita buat Bisa saja Bapak mama saudara-saudari Kekasih Tuhan Hari ini kita belajar Kita ada dalam tema Derita dan kematian Kristus Sebagai satu-satunya Jalan pembebasan Kematian dan penderitaan Tidak bisa dihindari Karena disini bilang Hanya satu jalan Untuk menuju pembebasan Karena penderitaan itu Sudah Tuhan Yesus tunjukkan Karena kalau katong belajar Daging Firman menjadi daging Bicara tentang kata-kata Menjadi kenyataan Apa yang katong ucap Menjadi praktek hidup Yesus melakukan itu Apa yang dikatakan Menjadi kenyataan Lewat perjalanan hidupnya Dia memberi teladan Atau dengan kata lain Dia memberi jejak Kepada kita Seperti orang tua kita Dari kecil Dan kestau tentang hal-hal baik Dia meninggalkan jejak Jejak yang kemudian Kita ikuti dari belakang Orang tua kita Sehingga ada satu pepata Bila kita Kepada kita Sebagai orang tua Berhati-hatilah melangkah Sebab keturunan Musimentara berjalan Di belakang Kalau taruh kaki Pikanan lubang Masuk Bukan tidak mungkin Mereka juga akan Taruh kaki disitu Bapak mama Saudara saudari Kekasih-kekasih Tuhan sekalian Jika memang benar Ini satu-satunya Jalan Dan Yesus harus Menghadapi Penderitaan yang hebat Ada hal menarik Yang kita pelajari Dalam Penderitaan Yesus Dia konsisten Dengan tugas Yang Tuhan Taruh di pundaknya Kenapa saya bilang Tuhan taruh Karena ketika Bacaan bilang Yesus mati Ada satu kata Yang dia keluarkan Dalam bacaan ini Bilang aku haus Aku haus Itu tentang Kemanusiaan Artinya Dia benar-benar Sebagai manusia Yang juga Merasakan Kehausan Tapi setelah Dari kata itu Ada satu kata Yang dikatakan Sudah selesai Saya telah Menyelesaikan Tanggung jawab ini Ini dua Kata penting Kenapa Yohanes harus Mengeluarkan Kata ini Boingat Ketika dia Menunjukkan Teladan Sebagai Allah Dia adalah Manusia Juga Dia memberi teladan Supaya kita Mengikuti Jejaknya Jadi kadang-kadang Ketong bilang Gini Aduh Mari kita Bercermin Dari Yesus Mari Biarlah Karakter Yesus Menjadi bagian kita Tapi ketika Kita tidak Mampu ikut Ketong pasti Akan ada Dalam kata-kata Penghiburan Atau kata Pembelaan Bila begini Memang benar Ketong bukan Tuhan Jadi Kalau salah Wajar Ya tidak Masalah Tapi Jangan setiap Saat salah Ketong Ngomong itu Terus Tapi Sekiranya Ada Perubahan Tuhan Menunjukkan Teladan Dia memberi Jejak Apakah Yang kita Lakukan Hari ini Sudah mengikuti Jejaknya Atau tidak Jejak Paling penting Dalam bacaan ini Adalah Kasih Yang besar Itu yang Tidak pernah Lekang Dari kehidupannya Kasih Yang luar Biasa Itu Kan Ketong Lihat Waktu Pilatus Ada dalam Upaya Untuk Mau Menjatuhkan Hukuman Kemudian Ada dalam Percakapan Dengan Tuhan Kemudian Pilatus Menemukan Salah Dalam bacaan ini Bilang begini Dia berupaya Untuk membebaskan Tapi tidak berdaya Kenapa Pemimpin Wilayah itu Di Roma Itu tidak sedikit Ada banyak Ada ribuan Karena wilayah Jajahan Roma Itu besar Dan dia Salah satunya Hari itu Kalau dia Mencoba Untuk Mengatakan Bahwa Membebaskan Berarti Ini orang Orang Yahudi Akan Menuju Ke Raja Herodes Dan bilang Ini Dia telah Meneloloskan Ini orang Yang bilang Dia Ini Raja Bahkan Dia Mengatakan Bahwa Dia Anak Allah Ini Soal Besar Pilatusan Berani Omong Itu Pilatusan Berani Buat Apa-apa Karena Dia Memperhatikan Juga Posisi Kedudukannya Dia Memperhatikan Itu Pasti Katong Juga Begitu Kalau Kemudian Katong Ada Di Satu Posisi Yang Sudah Baik Dan Nyaman Tentu Kita Akan Mengambil Keputusan Berpikir Apakah Kemudian Saya Akan Heleng Saya Dari Posisi Ini Atau Tidak Atau Saya Tetap Berjuang Karena Kasih Apapun Yang Terjadi Maupun Jabatan Atau Posisi Apapun Bergeser Dari Kehidupan Kita Maka Sebenarnya Kita Sementara Mengikuti Jejak Tuhan Karena Dia Katakan Disitu Tadi Bahwa Kerajaanku Bukan Dari Dunia Ini Bacaan Sebelah Ayat 18 Kalau Saya Bisa Perintahkan Pengikut Pengikutku Bisa Dalam Waktu Sekejap Mungkin Akan Ada Dalam Peperangan Yang Hebat Dan Kalian Selesai Tapi Dia Bilang Kerajaanku Bukan Dari Dunia Ini Dan Kemudian Dia Bilang Apa Kalau Kemudian Dia Mengajarkan Tentang Kerajaan Ini Tidak Ada Disini Berarti Dimana Pertanyaan Kerajaan Ini Dimana Kerajaan Yang Dia Maksudkan Di Sorga Adalah Yang Bicara Tentang Di Hati Mempertahankan Tentang Identitas Dirinya Maka Disini Bilang Derita Dan Kematian Yesus Penderitaan Dan Kematian Bap Mama Kalau orang Kasih Bahasa Ketong Satu Kali Ketong Masih Bisa Tahan Ditaruh Dua Kali Mungkin Ketong Bisa Tahan Tapi Kalau Dia Berkali Kali Berkali Kali Berulang Ulang Bahkan Bahkan Kita Dengar Langsung Bukan Dengar Dari Orang Lain Apakah Kita Masih Bertahan Apakah Kita Masih Tetap Disitu Atau Kita Mulai Bereaksi Dan Melakukan Sebuah Tindakan Yang Kemudian Mengecewakan Hati Tuhan Karena Kerajaan Allah Kerajaan Kasih Yang Sementara Dia Nyatakan Kasih Itu Memang Sangat Apa Ya Sangat Sulit Kita Praktikan Karena Ketika Anda Bertahan Pasti Ada Bahasa Yang Datang Lu Ini Sudah Dihina Lu Ini Orang Su Injak Lu Di Batang Leher Lu Ini Orang Su Luh Dahi Lu Juga Lu Otak Dimana Kadang Kadang Ketemu Paksa Dorong Orang Begitu Ini Kalau Kawan Dekat Yang Om Kadang Kadang Ini Su Sakit Ini Su Pusing Ini Su Sakit Kalau Bos Dukung Mau Bilang Apalah Mareka Tempi Sudah Pukul Tapi Yang Disebut Disini Dia Tidak Bergeser Dari Pernyataannya Juga Dia Tidak Melawan Memang Tidak Gampang Tapi Di Dunia Ini Ada Banyak Orang Juga Yang Bisa Melakukan Ini Kalau Banyak Orang Bisa Melakukan Ini Dia Manusia Pun Saja Dia Bisa Kenapa Kita Tidak Bisa Meskipun Kita Tidak Bisa Sempurna Tapi Setidaknya Mulai Dulu Mencoba Memang Sakit Bahkan Kemudian Kata Kasih Keluar Bahasa Bilempir Tahan Dalam Ini Penderitaan Kayak Mau Mati Setengah Mati Berarti Sebagian Setengah Mati Setengah Masih Hidup Setengah Mati Mungkin Dalam Perjalanan Rumah Tangga Bapak Bapak Saudara Saudari Ada Ibu Ibu Yang Tetap Setia Meskipun Suami Menjengkelkan Meski Suami Sangat Bikin Susah Tapi Dia masih Bikin Makan Kasih Makan Dia cuci Pakaian Kasih Depun Suami Dia Masih Bikin Kopi Dia Masih Bikin Segala Sesuatu Layani Depun Suami Dengan Begitu Luar Biasa Itu Karena Apa Itu Karena Cinta Bukan Karena Apa Hanya Karena Cinta Itu Anda Bisa Bikin Apapun Kalau Benar Benar Anda Mengasihi Seseorang Makanya Ada Istilah Apa Bucin Apa Budak Cinta Bucin Saya Dengar Itu Itu Bagi Orang Yang Kalau Kemudian Masih Pacaran Biar Dia Punya Pasangan Ada Bikin Apalah Ada Kegiatan Tunggu Biar jam-jam Dia setia Kadang-kadang Dia susah Sabar Dia bilang Aduh Nanti Dia marah Kalau Dia sumara Dia putus Kalau Suputus Susah Nah itu Tidak Mau berpisah Karena Hanya Karena Cinta Saja Kita Bisa Melakukan Lebih Dari Apa Yang Tidak Mungkin Kita Lakukan Hanya Karena Cinta Bahwa Sebenarnya Bisa Kalau Memang Dengan Keadaan Itu Bahwa Ada Sesuatu Yang Kemudian Kita Ubah Di Dalam Diri Kita Sehingga Penderitaan Menunggu Berjam-jam Itu Bisa Lewat Bisa Selesai Bisa Tidak Menjadi Soal Hanya Karena Cinta Berarti Kalau Mau Melakukan Sesuatu Anda Harus Mencintai Maka Ada Orang Bila Kalau Mau Bertahan Dalam Pekerjaan Cintai Pekerjaan Itu Maka Bos Mau Ngomil Anda Bila Siap Bos Tapi Bukan Bila Bos Belakang Kita Maki-maki Dia Kan Tidak Begitu Karena Anda Mencintai Pekerjaan Mudah Mau Bikin Apapun Suruh Lembur Sampai Jum Berapa Anda Kerja Karena Mencintai Pekerjaan Itu Sama Dih Mahasiswa Juga Kalau Anda Mencintai Sekolah Studimu Bukan Karena Dipaksa Anda Akan Belajar Serius Karena Anda Mencintai Nah Pertanyaannya Yang Lagi Lama-lama Ini Kerman Selewat Depo Masa Anda Mencintai Itu Kos Saju Tidak Tahu Saya Hanya Ganggu Anda Pempikiran Saya Karena Orang Tua Pasti Disana Bilang Hai Kuliah Kok Depi kerja Kita Suka Kerja Sengah Mati Disini Sulewi Dari Tujuh Tahun Ini Dia Dimana Kita Tidak Dapat Undangan Juga Ujasa Bilang Mau Kermana Ini Soal Kita Jadi Mencintai Apa Yang Kemudian Ingin Anda Buat Dalam Kehidupan Maka Dengan Keadaan Apapun Anda Akan Mampu Melakukan Itu Dalam Kerelaan Tidak Ada Paksaan Bahkan Mungkin Orang Mau Bujuk Kita Bikin Hal Yang Keluar Keendak Tuhan Pasti Kita Bidang Tidak Saya Tidak Mau Terpengaruh Disitu Saya Tidak Mau Kenapa Saya Tidak Memulaukai Hati Tuhan Saya Tidak Jadi Bapak Mama Saudara Saudari Penting Hari Ini Kita Belajar Tentang Pergenaran Ini Bahwa Yesus Memberi Teladan Yang Luar Biasa Dalam Kematian Yang Masih Tetap Konsisten Dengan Tugas Yang Tuhan Kasih Hari Ini Kita Ada Di Dunia Kita Hidup Ini Kita Masuk Ini Gereja Coba Kita Tanya Tuhan Kasih Tugas Apa Kalau Saya Mau Bilang Kalau Ketun Datang Duduk Berdampingan Kita Datang Berteman Teman Kita Buku Ajak Mari Ke Gereja Kita Ada Rame Rame Ini Karena Sebuah Persekutuan Karena Kita Datang Disini Bukan Untuk Diri Kita Sendir Tapi Mungkin Kita Datang Juga Untuk Mendoakan Orang Lain Kita Datang Juga Untuk Peduli Tentang Situasi Kehidupan Yang Lain Juga Karena Nanti Di Syafat Itu Banyak Hal Yang Ketun Doakan Kalau Benar Kita Datang Ke Gereja Ini Kita Juga Memperhatikan Orang Lain Maka Sebenarnya Ini Hotbah Yang Kemarin Kakak Mega Sampaikan Saya Mengatakan Bahwa Kita Sementara Berbagi Dalam Sebuah Persekutuan Karena Darah Dan Tubuh Kristus Telah Dibagi Dipecah Pecahkan Untuk Persekutuan Antara Allah Dan Manusia Dan Ketika Persekutuan Dan Allah Dan Manusia Itu Berjalan Dengan Baik Maka Kemudian Persekutuan Kita Dengan Sesama Juga Harus Berjalan Baik Sehingga Hukum Yang Utama Dan Terutama Katakan Kepada Kita Kasihilah Tuhan Alamu Dan Kemudian Dibilang Yang Kedua Itu Kasihilah Sesama Manusia Hubungan Vertikal Dan Horizontal Banyak Teolog Yang Bilang Itulah Seperti Salib Salib Menyatukan Dua Hubungan Itu Hubungan Manusia Dengan Allah Dan Hubungan Manusia Dengan Manusia Yang Berikut Bapak Mama Kalau Ketung Belajar Tentang Mayat Yesus Yang Mau Dikuburkan Siapa Yang Datang Kepadanya Kita Lihat Disitu Ada Yusuf Arimathea Dan Juga Siapa Disitu Nikodemus Dua Orang Penting Yusuf Arimathea Seorang Sahendrin Itu Ada Satu Golongan Khusus Yang Kemudian Don Punya Kewi Bawaan Pada Saat Itu Bahkan Juga Nikodemus Mereka Berani Anggir Sikap Yang Tadi Saya Bilang Mereka Tidak Peduli Tentang Status Mereka Terakhir Yang Mereka Tahu Adalah Mereka Bagian Dari Persyukut Tuhan Dengan Kristus Mereka Adalah Murid Murid Kristus Meskipun Dalam Sejarah Mereka Datang Itu Nikodemus Tengah Malam Warpih Ketemu Yesus Dia Juga Masih Adalah Keraguan Tapi Ketika Yesus Mati Dia Mengambil Sikap Yang Benar Kalau Keteng Lihat Yusuf Memberi Kukuran Yang Sama Sekali Belum Pernah Terpakai Artinya Dia mau Bilang Kalau di Gereja Hari ini Ketong Kasih Ke Tuhan Apakah Dia Sisa Sisa Kok Atau Dia Yang Paling Sulung Yang Belum Pernah Terpakai Yang Kita Kasih Atau Segala Sesuatu Yang Kita Beri Kepada Tuhan Tanpa Pertimbangan Lain Atau Kemudian Kita Lihat Apakah Kemudian Kita Mampu Melakukan Itu Semua Dalam Ketulusan Atau Tidak Kita Banyak Belajar Disini Di Gereja Ini Kita Duduk Bersekutu Mungkinkah Kita Masih Mau Memperhatikan Satu Dengan Yang Lain Kita Mau Saling Berbagi Kita Mau Menyatakan Kemuliaan Tuhan Lewat Segala Apa Yang Tuhan Kasih Hikmat Dan Kelobihan Berilah Dalam Ketulusan Sebagai Bagian Dari Pengabdian Kita Sebagai Pengikut Kristus Yang Berjalan Terus Dalam Kesetiaan Dan Sementara Menapaki Jejak Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Yang Selalu Katong Bilang Sekirah Katong Menjadi Murid Kristus Yang Selalu Berkarakter Kristus Karakter Kristus Yang Paling Utama Yang Harus Kita Lihat Hari Ini Dia Tetap Mengasihi Kasih Itu Harus Menjadi Catatan Memang Susah Tidak Gampang Saya Juga Yang Omong Ini Mungkin Tidak Bisa Bikin Ataupun Bikin Sedikit Sedikit Tapi Tidak Ada Salah Kalau Kita Mencoba Tidak Ada Salah Kalau Kita Berupaya Suatu Saat Kalau Kita Mampu Melakukan Yang Paling Bahagia Kenapa Masalah Masalah Dalam Hidup Anda Tidak Peduli Lagi Yang Anda Tahu Bahwa Setiap Masalah Itu Harus Anda Nikmati Kemarin Dalam Kebaktian Rumah Tangga Di Rayon Sembilan Saya Bilang Begini Kalau Kita Yang Belum Tau Berenang Maka Kita Melihat Laut Itu Sebagai Masalah Dan Ketung Suna Akan Berani Dekati Itu Laut Kalau Air Pukul Naik Ketung Lari Mondo Air Turun Ketung Lari Ikut Itu Air Pernah Lihat Video Itu Orang Baru Pernah Lihat Air Air Pukul Naik Dia Lari Di Belakang Air Turun Kembali Di Dalam Dia Lari Tapi Ketika Dia Tau Berenang Coba Lihat Pese Lancar Golombang Tinggi Bermain Disitu Tentunya Takut Karena Apa Dong Belajar Untuk Menguasai Masalah Itu Air Menjadi Masalah Hari Tapi Ketika Dia Mampu Berenang Dia Mampu Menguasai Keadaan Itu Maka Kemudian Dia Akan Bermain Main Di Atas Yang Dulu Adalah Masalah Mungkin Ketung Juga Hari Ini Pasti Akan Begitu Hari Ini Mungkin Ada Tugas Tuhan Kasih Ada Tanggung Jawab Tuhan Kasih Ketung Akan Lihat Seperti Itu Sebagai Masalah Tapi Belajarlah Lihatlah Titik Lemah Dan Kemampuan Anda Belajar Berlatih Suatu Saat Anda Akan Bermain Main Di Atas Persoalan Itu Anda Tidak Menjadikan Itu Sebagai Masalah Justo Orang Light Yang Baru Lihat Dia Bila Bisa Begitu Ya Dia Dulu Seperti Anda Dia Melihat Air Sebagai Sebuah Persoalan Tapi Ketika Dia Tahu Bagaimana Mari Mencobalah Tidak Ada Yang Salah Karena Masing-masing Hari Ini Berupaya Untuk Menguasai Segala Masalah Yang Ada Dalam Hidup Yang Terakhir Saya Mau Kasih Tahu Kita Yesus Ketika Yesus Ditangkap Pesannya Adalah Dia Meninggalkan Masalah Sementara Dia Pergi Kemurid Murid Dan Mengatakan Berjaga Jagalah Artinya Saya Tahu Bahwa Kita Hari Ini Datang Ke Gerija Di Rumah Pasti Ada Masalah Kita Tinggalkan Masalah Itu Kita Hadir Di Sini Kita Beribadah Kita Saling Mendoakan Satu Dengan Yang Lain Setelah Itu Pulang Dan Ketung Penyesuaian Kembali Dengan Masalah Yang Kita Tinggalkan Tetap Peduli Terhadap Kehidupan Orang Lain Karena Anda Hidup Di Dunia Bukan Anda Sendiri Anda Hidup Juga Dengan Orang Lain Manusia Adalah Makhluk Sosial Kalau Anda Mau Hidup Sendiri Jangan Hidup Di Dekat Dekat Sini Bicari Hutan Leak Dimana Kau Anda Tinggal Disitu Tapi Kalau Anda Mau Hidup Dengan Orang Lain Jangan Bikin Diri Sendiri Sendiri Disitu Lihat Orang Lain Juga Mungkin Ada Yang Bisa Anda Bantu Tapi Kalau Tidak Bisa Kembali Lagi Saya Kasih Pesan Pihutan Leaksa Diam Diam Disitu Hidup Bertapa Nanti Kita Lihat Muncul Bereok Yang Perempuan Tidak Bereok Bereok Keluar Ya Karena Apa Kita Mau Sendiri Hidup Bersama Atau Jangan Terlalu Lebih Kadang Kadang Perhatikan Orang Dalam Rumah Mati Tanggal Perhatikan Hebat Itu Lebih Juga Pak Pendeta Kasih Tahu Kita Harus Saling Memperhatikan Betul Tapi Anda Seterlalu Berlebihan Anda Lihat Ini Di Sebelah Anda Lebih Dapat Beras Anda Pihas Di Sebelah Di rumah Setengah Mati Itu Kenapa Anda Cari Perhatian Anda Mau Apa Disitu Ada Tanda Tanya Besar Ada U Di Balik B Tahu B Itu Apa U Saya Tahu U Itu Apa Tapi Yang Saya Tahu Di balik Itu Bertobatlah Tuhan Suka Setuju Jalan Yang Benar Amin